Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dari Dapur Sehat SK. Teman-teman, kali ini kita akan memasak sosis saus asam manis. Bahan-bahannya pun mudah untuk mendapatkannya. Dan memasaknya pun praktis dan gampang sekali. Mudah dan gampang. Seger! Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ada pun bahan-bahannya sebagai berikut. 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kita masukkan saja langsung ke atas wajahnya. Lalu tutup sebentar agar panasnya tidak kemana-mana, teman-teman. Kita angkat, teman-teman, ya. Sudah layu. Ada cabai merah. Lalu ada sosisnya, teman-teman. Sosisnya saya pakai 5. Potong tipis-tipis. Dan sudah saya rebus sebentar. Kita masukkan saja. Masukkan saja. Beri air putih. Dan tutup lagi, teman-teman, ya. Masukkan bumbunya merica, garam, gula. Hanya itu saja, ya, teman-teman. Kalau teman-teman suka, pakai saja vetsin. Lalu masukkan daun bawang. Kita tutup dulu. Kita tutup lagi sampai dia mendidih. Kita aduk-aduk dulu. Masukkan bawang bombaynya. Saya pakai satu, ya, teman-teman. Di belah 4, ini judulnya, nih. Jadi, potongan seperti ini. Masukkan saja. Lalu masukkan juga jahe yang sudah dirajang. Saos tomat. 2 sendok saja, ya. Masukkan saus sambal 1 sendok makan. Atau 2 sendok makan. Tergantung tingkat kepedasannya. Sesuai selera, teman-teman, semua, ya. Aduk-aduk lagi. Nah, kita angkat, teman-teman. Setelah matang. Masukkan daun bawang. Masukkan lagi, teman-teman. Tadi kan sudah, ya. Masukkan lagi. Terus bagi hiasan saja. Tapi daunnya saja, teman-teman, ya. Nah, ini matang, ini. Matikan saja kompornya. Sudah matang, kita taruh saja di atas piri. Ini selain warnanya cantik, teman-teman. Rasanya pun segar. Tadi saya sudah coba. Bahan-bahannya sederhana, tidak rumit. Bikinnya juga praktis. Selesai sudah kita memasak. Sosis saus asam manis. Dan semoga teman-teman suka dan langsung mencobanya, ya. Terima kasih, teman-teman, yang sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, ya. Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Sampai jumpa, teman-teman. Salam.